Intro Halo semuanya ini akan menjadi kali pertama gue ngebongkar keyboard di video, jadi kalau ada kesalahan mohon di maafkan karena saya bukan tipe orang yang demen mechanical keyboard terus di mode karena gue apa yang dateng mentok-mentok ganti switch gue sampe gak yang sampe ganti dalam dan segala macem, jadi kalau emang Sera 68 yang gue pake ada dampener pun itu Sony yang bikin bukan gue jadi ini adalah Kinovo Yunzi IF98, emang nama yang gak ribet dan di depannya bahkan gak ada namanya cuma Kinovo doang, kita dikirimkan dua, satu buat gue, satu buat Sony, dan nanti Sony bakal bikin konten moddingnya di TLM, jadi disini anggaplah impression singkat perkenalan dan segala macem ya sebenernya gue udah sempet ngasih teaser terkait keyboard ini kemarin waktu bahas Fantec Maxvate N61 Frosted dan gue bilang gue lagi nyobain keyboard 1800 dan ini merupakan keyboard layout 1800 pertama gue oke kotaknya itu simple ya jadi gak banyak kayak gak ada display produk dan segala macemnya cuma gue cukup suka sih dari desainnya itu bagus banget ini kayaknya gue boleh nih pake di dalamnya itu kalian dapet quick start guide buat fitur dust cover which is sangat gue appreciate dari dulu walaupun sekarang gue udah gak pernah pake terus ada keyboardnya sendiri yang tentu udah gue pake sekitar sebulan ada kali terus dari aksesorisnya gue keluarin dulu dari aksesorisnya dia sebenernya ngasih switch puller yang ada buat switchnya jadi gak cuma keycaps cuman seperti biasa terbang-terbangan ya barang disini jadi ini gue taruh disini gue kasih gambaran terus ada keycaps juga dan juga ada switch tambahan in case bengkok karena punya gue tuh kalau gak salah dateng-dateng ada bengkok dua jadi langsung ganti jadi all good terus untuk kabelnya juga ini agak lucu karena dia bikin kabel yang kayak mini coil gitu jadi enggak kayak kabel-kabel aviator kalian cuman masih terlihat estetik naik tadi asem gue gara-gara ngopi masih terlihat estetik kalau kalian pake disini mungkin gue akan nyolok bentar buat ngasih liat apa namanya RGB nya karena disini ada beberapa mode dan kebutuhan lab gue itu kanan nih kalian bisa liat disini dia ngasih kayak semacam aksen di bagian samping buat warna yang berbeda terus disini juga ada lampu dari keyboardnya sendiri jadi kalau kalian mau ganti warna itu pilihannya adalah FN Right Control karena dia melupakan keyboard yang gak ada lezen tambahan jadi seperti biasa kalian harus menghapal kegunaan dari siapa namanya fitur-fitur ini baik lagi karena dia gak punya lezen yang tebus juga dan juga dia cukup rapet keyboardnya untuk RGB nya kalau di keadaan cahaya terang begini gak keliatan sama sekali terus yang pengen gue bahas sebenarnya ini adalah keyboard dengan layout 1800 sebuah layout yang sangat membuat gue jatuh hati karena kalian tau gue starting di TKL terus gue pindah ke 60 akhirnya ke 65 tuh dan karena gue sering ngurusin angka itu gue ngurusinnya bener-bener pake row begini jadi kalau gue nulis angka di Excel sebanyak apapun data itu kayak laporan bulanan yang sampe 100 slide itu semua gue pake angka begini tapi sekarang karena mungkin gue gak main game lagi jadi gue gak terlalu peduli dengan space di bagian samping dari keyboard gue jadi gue udah gak apa-apa pake keyboard begini tapi kalau full size masih agak terlalu lebar makanya 1800 ini menurut gue adalah sebuah pilihan yang sangat baik nah kalau ngomongin harga sebenarnya ini harganya itu di 1,9 juta kalau dikonversikan langsung tapi kalau kita lihat di Tokopedia kemarin gue cek ada yang jual second di 1,5 juta dan pre-order nya itu di 3,7 juta kalau sebagai perbandingan di Indonesia setau gue cuma ada 2 yang punya keyboard 1800 itu adalah Ako itu di 1 juta wired dan juga ada si Keychron Q5 itu full gasket 3 juta tapi bareboard tapi dia udah wireless jadi kalau emang nanti luis dateng mungkin akan gue mintain apa yang dia kasih kalau dia mau kasih gue Keychron Q5 atau mungkin NMT mau kontak langsung juga boleh tolong bantu saya dengan hashtag Jordi mau Keychron yang baru gitu karena gue emang bener-bener sejatuh cinta dengan layout 1800 ini karena 6 row nya itu udah ngebantuk banget untuk gue atur dan kalau kalian perlu fungsi kayak delete page down segala macem kalian tinggal klik 6 lock nya dan gak bisa ganti nah sedikit aksen juga disini kalian bisa ngeliat ada Kanagawa ini cocok banget sama dash matte kita nah ini adalah alasan kenapa gue ngambil warna monochrome ini walaupun cukup cepat kotor kalau kita pake daki-daki itu bisa nempelkan cepat jadi cukup menjadi sebuah keharusan untuk kalian untuk ngebersihin keycap kalian cuma kalian bisa liat aksen disini itu menariknya adalah karena gak ada switch pulang mungkin gue pake obeng aja aksen disini itu menariknya ini bisa dilepas nah kalian bisa liat ini peletnya itu bisa dilepas sebenarnya cukup solid cuman bawahnya itu kayak busa begini dan ini menjadi tempat untuk 4 switch tambahan buat kalian jadi ini sebenarnya bisa kalian gunakan untuk print screen delete apalagi yang sering pake ya print screen sama delete apalagi page down page up bukan yang lebih enak pake ya anggap lah dua ini gak tau buat apa atau mungkin kalian mau pake novel tc ini atau mau ke blank keycaps nanti kalian dari aplikasi bisa diganti jadi media button jadi kalian bisa milih kalian mau secara lebih ke arah estetik atau mau ke fungsi terus dari barang ini sendiri build quality nya solid full plastik sebenarnya kalian lihat cuman di bagian bawah dia itu kopong nih bagian bawah itu kopong lihat ini udah kotor padahal kan gue gak pernah ya pake bagian bawah keyboard ini ya bagian bawahnya itu kopong banget nanti sekali lagi si Sony bakal nge-mode jadi kalian bisa lihat disini mungkin gue akan buka sekalian buka dan disini dia punya plate besi juga buat ngasih beratnya jadi sebenarnya beratnya itu sekitar 1,5 kg dan sekali lagi ini pertama kali gue ngebongkar jadi mungkin gue takut akan ada sedikit kesalahan ketika ngebongkar barang ini oh iya sembari ngomongin ini untuk keycaps nya sendiri dia udah PBT double shot kualitasnya udah bagus banget cuman ada sedikit inkonsistensi di legend nya di font nya di gue itu terletak di F5 karena dia itu terlihat lebih tipis untuk tulisannya dibandingkan FF yang lain jadi nanti kita ngasih lihat langsung habis gue buka coba ya soalnya kata si Sony itu ini gampang buat dibuka cuman gue kan bukan propeller ya untuk ngurusin yang beginian jadi gue gak tau apakah akan gampang di gue juga kok susah sih nah ini kalian bisa lihat full plastik kalian bisa lihat ini tadi scroll 6 di bawah aduh jatuh ini jadi salah satu hal yang coba dijual dari keyboard ini selain keycaps nya udah bagus layout 1800 walaupun masih wired terus universal hot swap juga 5 pin cuman seperti biasa gue mager banget ini kalian bisa lihat ini adalah bagian bawah dari keyboard nya jadi emang kopong nah ini tuh juga gak tau ini buat apa gak bisa dibuka ini kopong banget dan disini kalian bisa lihat untuk konektor ya ini konektor yang apa ya di bahasnya ya ribbon ya pokoknya ini yang konektor yang agak susah karena itu tipis banget buat di ini jadi kalau dari sisi modding itu sebenernya udah gampang banget kalian bisa lihat tadi bisa dibuka dengan gampang banget ini kalian bisa nambahin tape di bagian bawah sini jadi harusnya suaranya akan jauh baik nah disini kalian bisa lihat kalau dia itu udah gasket cuman ya dia lepas cuman mungkin disini gue gak akan bongkar mungkin nanti Sony aja yang bakal bongkar karena akan terlalu lama kalau gue harus buka si semua keycaps dan juga switchnya bisa lihat disini jadi sebenarnya tapi ya kalau gue ngobrol sama Sony ya mungkin dia udah nyobain gasket karena gue sampai sekarang belum nyobain keychron yang gasket katanya gasketnya itu gak se bumpy itu jadi sebenarnya gak gasket-gasket amat makanya gue sekali lagi itu gue bilang gue tuh sangat kepo dengan si keychron Q5 karena gue pengen tau gitu gasketnya itu se-gasket apa sama satu lagi karena mungkin nanti kan si Sony juga mau nge-modingkan jadi maksud gue sekalian aja punya gue biarin di stock dulu biar nanti si Sony juga bisa ngasih perbandingan untuk typing test antara yang apa namanya typing test dari yang stock namanya udah di moding oke disini kalian bisa lihat tadi yang gue bilang keycapsnya itu inconsistent F4 yang lebih tebal F5 yang lebih tipis gitu sebenarnya kalau gue lihat sebenarnya dia itu juga ngebikin keyboard ini emang keycapsnya itu emang di dua faktor yang berbeda itu kelihatan banget karena dari keycaps-keycaps yang dia kasih ini tuh punya keycaps yang kayak shift 2U yang sebenarnya gak guna buat di keyboard ini jadi itu yang gue lihat adalah dia order keycapnya eh dia order keyboardnya udah jadi segala macam keycapnya itu dipesan yang terperbeda dengan catatan ya kalau kalian beli keyboard yang satu ini kalian dapet satu set keycaps yang bisa kalian gunakan di keyboard apa aja karena sebenarnya itu cukup lengkap jadi kayak disini kalian punya 0 yang 1U kalian disini kasih 0 yang 2U jadi kalian kalau mau dipakai untuk full size itu juga ada jadi anggap aja kayak bonus-bonus tambahan oke aduh ini gue gak bisa narik terlalu tinggi cuman kalau mau lihat sampingnya ya nanti ini akan menjadi bagian Sony untuk dia ngebongkar ini bisa ngeliat disini oke gue rasa itu aja kita akan masuk ke typing test harusnya gak ada yang perlu dibahas lagi karena untuk urusan modding itu semuanya akan dibahas oleh memang Sony oke that's it kita masuk ke typing test terus 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 Oh iya satu lagi sebelum closing itu adalah bagian software jadi keyboard ini juga udah datang dengan software sayang banget sebenarnya software ini tidak sejalan dengan si keyboardnya karena keyboardnya kan look so promising terus kayak kelihatan mahal tapi software itu kayak masih menggunakan software-software Cina gitu tapi setidaknya basic function kayak makro ganti brightness ganti fitur lampu fitur lampu apa efeknya itu cukup banyak juga dan ganti penggunaan dari setiap key yang disini maka gue bilang tadi kalau memang part yang nggak dipakai kalian bisa pakai buat novelties dan bisa dipakai untuk media button tapi sayangnya disini Fn function nya itu udah factory configuration jadi kalian nggak bisa ganti kayak kalian untuk media itu ada di Fn F7 sampai F10 bahkan F12 dan bahkan dia menyediakan Fn F4 itu gunanya untuk Windows yang gue rasa sangat jarang ditemukan di keyboard-eboard so oke so kesimpulannya kalau kalian bisa dapat harga Rp 1,9 juta sih ya ini bisa masuk ke wishlist kalian kalau bisa dapat Rp 1,9 juta cuma kalau udah harga di PO aja Rp 3,7 juta mungkin gue nggak tahu mungkin kalian mau hand carry bisa dapat harga Rp 1,9 juta nggak kena pajak mungkin nggak pajak Rp 100-200 ribu masih cengli lah Rp 2 jutaan karena pilihannya itu cuma ini karena gue juga nggak seintu itu dengan entusias mekaner keyboard dengan forum mereka jadi gue nggak tahu mungkin ada GB-GB yang lagi berjalan biasanya Louis sedang lebih tahu tentang hal itu tapi baik lagi kalau kita ngomong keyboard satu ini sih gue sangat nyaman makanya cuman kalau emang ada Rp 3 juta ada Keychron Q5 belum termasuk switch dan keycaps mungkin bisa sampai Rp 4-5 jutaan tapi wireless mungkin gue bisa lebih memilih si Keychron itu karena gue adalah pecinta wireless tapi untuk sekarang gue nggak terlalu bermasalah dengan menggunakan si keyboard wire ini karena ya gue perlu untuk number row-nya dan gue perlu untuk space-nya yang sekecil ini so so far so good ini masih menjadi driver untuk sekarang ini juga ada kanagawa hitamnya karena bentar lagi kan kanagawa kita yang summer tuh warna hitam jadi harusnya ini akan masuk banget sama tema dari dashmate kita so that's it sampai jumpa di video berikutnya bye-bye guys selamat menikmati